oke bagi anda yang nunggu-nunggu pembicaraan dengan Rocky Gerung siang ini saya akan ajak anda untuk bergabung kembali dengan Profesor Akal Sehat mudah-mudahan akalnya tetap sehat walaupun lockdown terus di rumah halo Bang Rocky masih sehat ini banyak orang yang mulai stress nih apa kabar masih ini problemnya bukan akal ini problemnya suara yang gak sehat audio memang agak loadnya tinggi banget jadi internet jelek apa-apa nanti kita terusin saja kalau agak jelek-jelek dikit publik juga maklum nah ini nah udah ya silahkan ini seratanya perdebatan soal lockdown atau tidak lockdown mulai ramai karena sejumlah daerah kita tahu Tegal ini daerah tingkat dua udah hotel dia melakukan lockdown Papua juga kemarin melakukan lockdown gitu ya dan walaupun tidak disebut lockdown sebenarnya di Jakarta secara praktis sudah mulai lockdown juga nih bagaimana anda melihat situasi semacam ini apakah ini bentuk tanda-tanda perlawanan atau karena memang tidak ada pilihan lain bagi daerah gua harus melakukan lockdown karena urgensinya kita mesti lihat soal pertama adalah keteguhan informasi jadi di dalam gelombang pandemi informasi itu harus stabil informasi itu harus putu informasi itu harus datang dari satu sumber nah pemerintah pusat tidak mampu menyediakan itu source-nya nggak jelas maka orang cari informasi secara statistis statistis ada yang nyari ke pemerintah daerah menganggap bahwa pemerintah pusat juga nggak tahu apa-apa tentang keadaan memang dia nggak bisa ucapkan bahwa pemerintah pusat tidak tahu apa-apa tetapi dia merasa bahwa dia lebih tahu daripada pemerintah pusat maka dia putuskan untuk ya dengan segala macam keterangan yang berbelit-belit padahal intinya adalah lock out lockdown jadi itu memang ya konsekuensi dari komunikasi yang buruk dari awal kan dan saya menganggap bahwa kedaruratan itu memang hak untuk diucapkan oleh pemerintah lokal karena dia yang paham tentang psikologi masyarakatnya detail ada di pemerintah lokal nah keterangan itu yang nggak bisa dipahami oleh pemerintah nah Papua misalnya jelas-jelas mengatakan bukan kami tolak tapi kami tidak ingin kalian mati di Papua karena Papua nggak punya dokter Papua nggak punya peralatan jadi berbagai macam keterangan yang akhirnya menimbulkan semacam perubitan ulang dari koordinasi isu ini DKI dari awal sebetulnya sudah putuskan untuk lockout tapi karena bahasa-bahasa politik karena soal ancaman segala macam DKI nggak mau lakukan itu lalu gubernurnya dibully padahal sebetulnya kalau dari awal pemerintah mengatakan oke kami serahkan percontohan di DKI kalau gagal kami kami tegur kalau berhasil kami klaim sebagai percontohan nasional itu kan selesai masalah sehingga semua gubernur bisa melihat apa yang terjadi di DKI sekarang juga DKI secara faktual sebetulnya harus di lockout secara legal undang-undangnya tersedia tapi secara politis di belakangnya masih ada tuker tambah itu problemnya my bro Hersu oke tapi jadi ini tidak harus dilihat sebagai perlawanan dari daerah maksudnya pusat tidak terlalu-terlalu sensi ada daerah-daerah yang melakukan lockdown ini karena mungkin terjadi beberapa tempat bisa melakukan yang sama misalnya Bali nyepinya bisa jadi perpanjangkan sudah ada usulan agar diperpanjang saya kira ini memang perlawanan dalam keadaan orang butuh semacam kejelasan ya melawan aja kan daripada konjol mending melawan Papua jelas melawan Kalimantan Timur awalnya sebetulnya sudah memutuskan untuk lockdown terus Tegal lebih drastis lagi tapi kemudian dipakai bahasa-bahasa ini lockdown yang sementara lalu lintas memang begitu yang dimaksud dengan lockdown kan lockdown bukan mengunci seluruh akses publik kan iya itu kan soalnya tapi tetap di belakang persoalan lockdown atau tidak ini ada permainan politik yang boleh saya sebut ketololan atau kedunguan atau ketidakmampuan para pendukung kekuasaan untuk melihat urgensi dari soal ini selalu ada background takut terlockdown maka istana juga akan compang camping gak punya lagi sumber daya untuk memerintahkan sesuatu justru pada keadaan semacam ini istana bisa memaksimalkan kapasitasnya memang ada konsekuensinya selalu bahwa kepemimpinan harus diserahkan pada satu tim yang benar-benar menguasai persoalan nah para pendukung rejim menganggap kalau diserahkan bisa gak balik kekuasaannya kan itu konyolnya kan jadi demi kalkulasi politik konyol itu maka soal kemanusiaan dipermainkan nah ini saya mau kalau saya terangkan misalnya secara agak metodologis ada variable ilmu yang seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia seharusnya lockdown saintis bilang begitu profesional medis bilang begitu riset di semua dunia bilang begitu bahkan dengan angka yang menakutkan bilang gak lockdown jadi kita mau percaya mana keputusan akademis yang ingin menyelamatkan publik atau ketakutan politik dari rezim nah dibalik ketakutan itu ya tentu ada kalkulasi kalau lockdown ekonomi memburuk berarti proyek-proyek investasi gak balik sepenuhnya konglomerat gamang bakal ada krisis ekonomi segala macam kan itu dari awal kita tahu bahwa itu memang bakal terjadi buat apa disembunyikan kecemasan itu nah di dalam mempertimbangkan faktor kebenaran akademis dan faktor kalkulasi politik disitu leadership di uji nah presiden mesti memilih percaya pada profesi akademisi yunto keterangan ide yang sumbernya adalah WHO atau percaya pada penasihat-penasihat politik istana yang takut kehilangan momentum ekonomi disitu pilihan etisnya jadi presiden putuskan aja kalau memang dia gak mau lockdown dia mulai hitung sekarang misalnya berapa keperluan kubur yang diperlukan berapa kain kafan yang mesti disiapkan kan itu aja kan karena akan berlaku apa yang disebut hari-hari ini herd immunity membiarkan orang punah dan sebagian akan tertinggal dan mereka akan jadi pasukan terakhir kan mesti diambil konsekuensi itu sementara kita berkejaran dengan waktu jadi presiden ditawan oleh semacam kegelisahan sendiri karena kapasitas dia untuk memutuskan tidak bisa dia maksimalkan dia ditawan oleh keterangan-keterangan pertimbangan kalkulasi ekonomi kalkulasi sosial politik sementara si virus ini gak peduli dengan pertimbangan itu kan itu konyolnya kan oke nah jadi ini lagi balik-balik orang kemudian kembali ke persoalan leadership ya kualitas seorang pemimpin dalam hadit ya yes itu benar-benar cuma soal itu hari ini orang bertaruh pada soal itu kalau dia gak putuskan hari ini maka social media WA itu akan akan ribut dengan perdebatan bukan perdebatan akademis tapi perdebatan yang dasarnya adalah ketidaktahuan WA grup penuh dengan kalkulasi kalau ini nanti itu nanti presidennya dikendalikan oleh satu kelompok kalau begitu kadron akan bangkit lagi kalau begitu cebong gak punya kesempatan untuk jadi buser lah kan itu soalnya jadi setiap detik yang diabaikan oleh presiden itu mempertambah noise di dalam social media dan itu justru yang menghabiskan energi kita ya dan tanpa sadar sebenarnya justru malah seperti Anda tadi sebut ini kredibilitas presiden sebagai seorang pemimpin mulai digrogoti ya apalagi ada sekarang ini ketika Anies melakukan langkah kecil sebenarnya mengubah hotel menjadi tempat penghidupan para tenaga medis tapi kemudian dampaknya kepada publik luar biasa sekali mereka melihat ini memang berbeda kualitas pemimpinnya jadi konyoknya akhirnya pertandingan pertandingan PR baru antara DKI dan istana nah konyolnya istana itu terpancing terus untuk di dalam pertandingan itu dia mau pakai doping ini segala macam kami sudah siapin masker segala macam tapi kan bukan itu problemnya jadi kalau misalnya kita bikin semacam ya kalkulasi kecil-kecilan apa yang diperlukan sebetulnya kalau di dalam kalkulasi bahwa masyarakat ini tidak disiplin ya disiplinkan dengan undang-undang yang maksimal yaitu undang-undang kedaruratan jadi menundah memilih itu karena kalkulasi yang terus-menerus disodorkan oleh para penasihat presiden itu membuat presiden makin lama makin kehilangan reputasinya kan simple aja soalnya kan komunikasi politik kan cuma soal itu kan apalagi saya baca beberapa ekonom Faisal Basri misalnya menghitung IDI juga udah menghitung tentang ongkos ekonominya itu cuma 10% dari pajak kita yang 1.300 triliun dan bahkan dikasih konsep biaya lockout itu 100 triliun maksimal dan itu cuma 10% dari 1.500 triliun pajak rakyat karena itu adalah wajar kalau pajak rakyat dikembalikan pada rakyat buat sementara ini itu ada kalkulasi jadi apalagi yang mesti diputuskan kecuali memang ini akan bangkrut negara ini apalagi kalau lockdown kan etika internasional bekerja bahwa Indonesia berhak untuk dapat konsesi pinjaman baru dari bank dunia kalau nggak di lockdown ya bank dunia anggap bagaimana kita bantu kalian nggak nyerah kok sekarang mulai terbuka saya baca tulisan dari seorang jurnalis senior tentang kebangkrutan keuangan pemerintah kalau nggak salah namanya harus subino arif pemerintah akhirnya mulai pelan-pelan mengakui ya udah ngaku aja lah akhirnya tulisan itu yang jadi viral dan orang mengacu pada pikiran-pikiran masyarakat pikiran analis pikiran jurnalis lalu jadi konyol Menteri Keuangan buka rekening rekening itu rekening publik itu bukan urusan Menteri Keuangan Menteri Keuangan punya kapasitas APBN itu yang dimaksimalkan kalau publik itu volunteer pasti publik sebelum minta rekening juga publik udah lakukan segala macam sejap orang menyumbang di lokasinya kecil-kecil kita lakukan itu perlahan-lahan tapi itu artinya kan pismil penyelesaian rakyat tahu ngapain minta duit ke gue gue juga bisa bantu tetangga gue persis itu yang banyak saya tangkap dari komentar-komentar pembaca jadi nah ini ini suara Anda mulai agak menghilang ini tadi saya bercanda pada Anda tadi kenapa suara Anda menghilang satu memang load sekarang ini cukup tinggi kedua Anda tinggal di bawah gunung dan yang ketiga Anda oposisi oke oke balik lagi balik lagi tadi tadi Anda menyebut soal tentang adanya pemerintah minta buka dompet tapi itu kan sebenarnya bukan kapasitas menteri keuangan tadi Anda mulai sampai di situ tadi hilang suara di situ ya menteri keuangan rakyat tahu bahwa menteri keuangan kasir negara kalau kasirnya nggak ngaku habis duit ngapain minta ke rakyat apalagi rakyat menganggap nanti gue nyumbang terus duit gue dipakai lagi buat paham bahwa publik sedang jengkel pada headline kemarin kita mau pindah ini ibu kota terus diucapkan oleh menteri maritim yunto investasi terus tentu dengan sendirinya Sri Mulyani menyetujui itu Bapu Nas jadi akhirnya orang menganggap gue meres gue pajak gue gue udah bayar kenapa gue dua kali dipajakin udah bayar pajak yang mestinya balik ke gue gue dulu gitu pikiran rakyat untuk mempersiapkan keadaan terburuk dari coronavirus ini ngapain minta lagi gue nyumbang ya kalau misalnya orang anggap oke separoh dari komisaris BUMN 70% duitnya dikeluarin maka ada contoh etis di depan kita tapi gak ada berita itu kan atau DPR lakukan itu yang ada PKS saya baru dengar PKS yang dipotong 50% segala macam menteri juga ya mungkin menteri duitnya kurang gitu lebih banyak gaji Direktur BUMN tetapi contoh ya tapi rakyat kan menganggap ini urusan apa sebetulnya nih urusan kita adalah membantu rakyat tugas dari kita masyarakat sip ya ini suara anda kembali sayup-sayup menghilang ini saya akan meyakinkan pada tetangga kita buat semoga suara masih tersisa bisa balik suara iya ini mulai tapi gak apa-apa nanti kita lanjutin sejauh bicara orang juga malam dengan suara semacam ini nah yang orang bingung sekarang di satu sisi Menteri Keuangan ngomong butuh duit minta bantuan masyarakat Luhut bilang Ibu Kota Negara jalan terus terus kemudian Pak Prabowo Menhan perbincangannya dengan ajudannya dibocorkan ke media sosial bahwa sebenarnya opsi yang paling bagus itu ya lockdown tapi kan opsi itu tidak diambil oleh pemerintah Anda menangkap ini mulai terjadi di kabinet sudah mulai tidak satu suara dalam menyikapi ini ya karena ada ketakutan begitu nama Prabowo muncul maka langsung bekerja algoritma bahwa ini adalah kudeta diam-diam bahwa ini ada pemindaan kekuasaan perlahan-lahan karena keduratan bisa menghasilkan sekaligus perubahan politik jadi konyolnya di situ padahal apa yang apa yang kurang dari seluruh desakan publik dengan argumen agresif 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 lockdown adalah cara yang paling rasional ya sekali maka lockdown adalah pilihan terbaik baik abaikan keterangan-keterangan pembisik presiden tentang bahaya dari lockdown itu terhadap kekuasaannya jadi kalau itu masih dilanjutkan dan buser-buser justru masih menggoreng isu itu bahwa akan terjadi perubahan kekuasaan ya akhirnya yang dirugikan adalah kemampuan kita untuk membayangkan kesehatan di masa depan kemarin saya terangkan bahwa memang kalau kekuasaan berubah apa salahnya kalau memang terjadi perubahan kekuasaan 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 Kono Omi Halo 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 Tadi putus Sampai dimana putusnya Putusnya dimana Soal Saya ulangi pertanyaan ya Publik tadi agak Jadi di satu sisi Menteri Keuangan Bilang bahwa anggaran pemerintah kurang Tapi Menku Ekuin menyatakan bahwa Tetap pembangunan buku terjalan terus Kemudian ada lagi cerita tentang Dibocorkannya percakapan Menhan Prabowo dengan Ajudannya bahwa yang terbaik adalah opsi lockdown Ini apakah Mulai ada perpecahan Di kabinet Oke Ini cukup suara ya Ya Begitu nama Prabowo muncul Itu seolah-olah jadi virus baru Padahal keterangan Prabowo ya benar Dia baca ilmu pengetahuan Dia memang mesti di lockdown kan Tapi seolah-olah keterangan itu Adalah persiapan untuk kudeta Kan itu yang disebarkan oleh Buser Kan ngaco tuh Cara melihat itu Itu adalah persiapan pelan-pelan Untuk pemindahan kekuasaan Dengan cara saksama dalam tempo yang Bisa dipersingkat Jadi spekulasi-spekulasi macam itu Yang kemudian beredar di publik Dan Ya publik Menangkap itu sebagai Kedunguan Karena kalaupun Konsekuensi dari Lockdown itu adalah Berubahnya kekuasaan Ya biasa saja Karena kekuasaan yang dungu juga Akan mengikuti hukum Herd Immunity Putus dulu dia Oke Bisa ulang Bagaimana Oke Bang Rokti Dalam situasi seperti ini Kan Publik jadi bingung gitu Jadi apa yang harus dilakukan oleh publik Siapa yang harus didengar Siapa yang harus dipercaya Dan ditati perintahnya Dalam keadaan Ketiadaan kepercayaan publik Pada Kekuasaan Terutama Pemerintah pusat Maka terjadi Semacam pembangkangan Kecil di daerah Dan pembangkangan itu Bisa justru Meluas menjadi Pembangkangan politik Itu Itu Soalnya Jadi Saya gak tahu Apa yang akan terjadi Tetapi Kalau kita Lihat Hukum-hukum Sosiologi Itu Kepercayaan yang hilang Di dalam keadaan Pandemi Semacam ini Itu justru yang membahayakan Kepimpinan nasional Dan Para penasihat politik Presiden gak paham Dia gak mengerti Sosiologi masyarakat Dia gak mengerti Psikologi dari Rasa tidak aman Dan sampai sekarang Sinyalnya Gak ada Gak jelas Mau diapain Lain Kalau kita punya Sistem kesehatan Yang Yang baik Ya oke Problem pertama Di kita itu Adalah Kalaupun Tes Rapid tes Yang sekarang Dipromosikan pemerintah Berhasil Dan ternyata Ada ratusan ribu Yang Positif Lalu Disiapkan Rumah sakitnya Dimana Dibuat ke Jakarta Semua Saya itu Konyoh Ya kan Jadi Semua Kalkulasi itu Gak ada gunanya Kalau di ujungnya Masalahnya adalah Rumah sakitnya Tersedia Dokternya tersedia Enggak Tersedia APD tersedia Enggak Jadi Apa yang mau dilakukan Dengan keadaan semacam itu Ya Jadi Lain kalau lockdown Dengan sendirinya Peralatan Pamung Kasi dari pemerintah Memaksa publik Untuk Jangan menambah Penyebaran Kan itu aja kan Ya Dan itu bisa dilakukan Dengan Cara yang Ada Pejabat Atau juru bicara Presiden Itu nanti Enggak demokratis Oh demokrasi Bukan soal itu Dalam keadaan darurat Ada prinsip Prima faci Bahwa beberapa Kebebasan manusia Bisa dibatalkan Untuk Upacara Keadilan sosial Untuk Upacara Penyelamatan Publik Kan itu Jadi Segala macam Keberatan Diajukan Nanti kalau lockdown Berat kebebasan orang Demokrasi Justru Memberi jalan Kan Setiap kali Dia mengutip Siapa itu Yang suka Kutip itu Apa namanya Keadilan Tertinggi Adalah Solus Populi Adalah Keadilan Apa namanya Keselamatan Rakyat Adalah Keadilan Tertinggi Ya pakai prinsip itu Bukan pakai prinsip Demokrasi kan Dia suka bertentangan Cara Argumentasi Istana itu Jadi sebenarnya Banyak sekali Instrumen-instrumen Yang bisa Dimanfaatkan Pemerintah Tanpa khawatir Ada khawatiran Yang macam-macam Yang sebenarnya Hantu-hantu Yang diciptakan oleh Mereka sendiri Tadi ya Bung Roky Iya Karena Kalau dia khawatir Karena itu pertanda Bahwa dia gak punya Legitimasi lagi kan Maksudnya dia khawatir Bahwa dia akan dikudeta Kalau dia memang khawatir Dia akan dikudeta Ya udah Sekaligus turun aja kan Daripada dikudeta Karena memang Legitimasi udah gak ada kan Jadi ngapain Mesti berpura-pura Segala macam Kalau dia tahu Bahwa legitimasinya kuat Dia ambil Tindakan paling radikal Lockdown Legitimasi saya kuat Kalau ternyata Legitimasi saya lemah Ya udah Konsekuensi dia Bahwa dia tidak punya Legitimasi Maka kepemimpinan Mesti diganti Menunggu Proses pemilu Yang gak perlu Ini kedaruratan itu Menuntut pemimpin baru kan Jadi kita mesti anggap Ini biasa Bukan karena kita ingin Agar supaya ada pergantian Di luar sistem pemilu kan Bukan Bukan soal itu Nah kalau gak mau lockdown Ya lakukan hal lain Apa hal lain itu Social distancing Physical distancing Gagal Minta Tolong daerah Buat patuhi pemerintah pusat Pemerintah pusat Gak dipatuhi oleh daerah Karena daerah Menganggap pemerintah pusat Tidak tahu keadaan lokal Pemerintah pusat Tidak baca ilmu pengetahuan Gubernur-gubernur lokal Itu justru yang tahu Tentang hubungan Antara ketersediaan Infrastruktur Dan datangnya orang Itu aja Soalnya kan Jadi menurut Anda Memang ada Ya silahkan Memang ada Kan ini konyolnya Pemerintah itu Baca WA Group Baca social media Lalu dia mulai timbang-timbang Isi social media kan Mustinya dia ucapkan keputusan Dia Cari Keterangan Keberatan Di social media Baru dia perbaiki Atau Ajukan Strategi Untuk mengatasi Keberatan itu Bukan dia nunggu Social media Pemerintah sekarang Kali lagi Kerjaan pemerintah Mungkin lagi baca-baca WA Group Terus-merus Akibatnya Internet Drop Karena mereka yang pakai Terus-merus Bukan untuk kepentingan publik Kan Ngacoan Dengan mudah kita baca Kecemasan pemerintah Apalagi Tulisan berturut-turut Ada tulisan Siapa tadi saya baca Ada analis dari Faisal Basri Anda tulis sendiri Tajam sekali Beberapa Ada teman saya juga UBED namanya Sosiolog Yang tajam dari Universitas Negeri Jakarta Menulis Dengan baik Tapi kan dibully kan Yang ngebully itu Cuma satu poinnya Kalian memang Menginginkan agar Supaya kekuasaan jatuh Aduh Orang nulis Keterangan itu Untuk memberi poin Bahwa tidak perlu Ragu-ragu Mengambil keputusan Justru karena Para penulis ini Hersu UBED Faisal Basri Percaya bahwa Presiden Mampu mengambil keputusan Justru karena Percaya Bukan karena Gak percaya Aju kepada Presiden Tapi terbalik Pikiran Buser Dan fanatik istana Oh mereka ini Para penulis ini Sedang mengajukan Skenario Penjungkalan Presiden Waduh itu Super dungu Itu virus Di kepala mereka Jadi sebenarnya Hantu-hantu itu Mereka ciptakan Menguncul karena Problemnya adalah Bahwa Intimasi yang rendah Tadi ya Bung Roki Jadi sebenarnya Kalau mau cari-cari Penyebabnya Kesitulah Sumber masalah Yes itu Jadi kita mulai Dengan membasmi Hantu Di pikiran Buser sendiri Karena Buser ini yang Membuat Presiden Gak mampu Untuk mengambil keputusan Dan Presiden Juga terlalu lama Memelihara Kawanan ini Kawanan yang merusak Informasi publik Oke Baik Terima kasih Bung Roki Kita Dapat ya Oke Kita ketemu lagi Oke Salam akal sehat Ya 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 Terima kasih.